Intro Selamat berjumpa dengan saya Jarod Wijanarko dalam serial Membangun Generasi Baru Kumpulan dari inspirasi mendidik anak untuk menjadi orang tua yang bijaksana sekaligus menjadi sahabat bagi anak-anak tercinta di dalam mendidik anak untuk menghasilkan anak-anak berkarakter maka orang tua boleh saja menghukum anak tapi kalau anda menghukum maka jangan menggunakan satu jenis hukuman secara terus menerus jadi misalnya anda pukul pantatnya boleh ya ketika anak berbuat salah yang dengan sengaja anda pukul pantatnya tapi lakukan itu dalam hidup ini mungkin hanya 5-10 kali sepanjang kita hidup sebagai orang tua bukan salah sedikit pukul salah sedikit pukul itu namanya hobi gitu ya kenapa kita harus mengganti-ganti jenis hukuman ya karena sering ketika jumlah jenis hukuman dengan jumlah tertentu sudah cukup banyak maka anak jadi kebal maka lain kali mungkin kita menghukum lebih keras dalam hal misalnya kurung di kamar mandi karena kesalahannya luar biasa besarnya misalnya begitu ya nah maka sekali saja atau mungkin paling banyak 2-3 kali dalam hidup ini kalau anda mengurung di kamar mandi 5 kali wah nanti yang kelima ini malah justru anak akan mengunci kamar mandi dari dalam dia buka keran dia main air wah akhirnya ibu nanti yang berkata nak tolong nak buka pintunya nak tolong nak kerannya dimatikan nak nanti bayarnya mahal nah siapa menghukum siapa gitu ya akhirnya malah ibu yang merasa dihukum nih sama anak kerannya dibuka dia main air dia gak merasa dihukum lagi dia menikmati dia senang ya anak salah dikurung di sentong gitu ya sentong itu gudang gitu waduh pertama dia takut nangis ya ketiga dia tidur di gudang itu buah yang sedang diperang dihabisin dimakan semuanya wah orang tuanya malah yang bingung nih anaknya di dalam ada apa dia tidur pulas aja gitu jadi sebuah hukuman boleh dilakukan ya dengan kondisi dan syarat-syarat tertentu nah itu pun cara melakukannya dengan cara bervariasi mengganti jenis hukuman maka hukuman itu menjadi efektif tapi yang penting lagi adalah pastikan bahwa ketika anak dihukum itu dia tahu kesalahannya apa dan dia betul-betul sedang melakukan sebuah kesalahan sebagai contoh anak umur 2-3 tahun dia bermain-mainan lalu orang tuanya berkata kalau habis main mainannya diberesin gitu ya nah berikutnya dia tidak membereskan mainannya kenapa? karena memang dia belum mengerti arti kata diberesin itu apa gitu ya lalu dihukum waduh ini salah orang tua karena anak akan bingung apa salah saya? saya bermain kenapa saya dihukum? nah ini anak akan kepahitan akan kecewa karena dia dimarahi dan dihukum tanpa tahu salahnya apa karena itu anda harus betul-betul memastikan bahwa anak tahu salahnya kenapa dia dihukum karena itu wajib hukumnya setelah anda mendisiplin atau menghukum maka anda boleh membahasnya ketika emosi sudah rendah bahwa kamu dihukum karena ini, karena ini nah kalau dia bercerita waduh maksud saya bukan begitu nah berarti ada yang salah rendah hatilah untuk minta maaf aduh nak mama betul-betul minta maaf saya pikir kamu jadi anak boleh juga ya mendapat permintaan maaf dari orang tuanya karena ternyata kita yang salah tapi seandainya dia betul-betul salah maka dengan dibicarakan dia mengerti apa salahnya dengan demikian anak akan berubah lain kali itulah cara menghukum yang lebih bijaksana sebagai orang tua untuk menghasilkan anak-anak yang mudah anak-anak yang baik bahkan anak-anak yang luar biasa itulah inspirasi dari saya salam dasyat luar biasa selamat menikmati selamat menikmati